Gerak cepat penanganan banjir yang terjadi di Nagari Sinurui dan Nagari Tabek Sirah, Kecamatan Talamau, Pasaman Barat. Lintas instansi di Kabupaten Pasaman Barat langsung menyalurkan bantuan sembako kepada pemerintah negari untuk dibagikan kepada warga yang terdampak sejak siang kemarin. Selain menyalurkan bantuan, upaya pembersihan dan normalisasi aliran sungai Batang Talu Ambon yang tersumpat material kayu juga akan mulai dilakukan pada hari ini oleh tim gabungan BPBD, Basarnas, TNI Polri, dan PMI Setempat. Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Risna Wanto mengatakan saat ini warga yang sempat diungsikan di Balai Diklat Talu Pasaman Barat sejak malam kemarin sudah kembali ke rumah masing-masing dan beberapa keluarga yang rumahnya rusak parah untuk sementara menumpang di rumah kerabat mereka. Ini semindah lanjuti hal-hal yang berkenaan pendampak kepada warga banjir bantar yang melanda warga masyarakat di jamatan Talamong di Tuan Nagari ya, Nagari Sinuruh dan Nagari Lalu. Tapi serah, dalam durilah ada beberapa hal tentang pengungsian yang tadi malam kita mengungsikan di Diklat. Lalu, ini hal-hal sudah bergeser ke rumah masing-masing atau di rumah keluarga sanak-pemilih yang ada. Langkah pertama, dalam perangkat penanganan simbako, ini kita sudah siapkan. Artinya bagian terdampak, ada kepastian mereka mendapatkan simbako. Ini sudah kita dapatkan secara teknis, agar mereka tidak terjadi nanti pelaparan ya, karena simbako ini sudah kita pastikan. Insya Allah nanti kita distribusikan melalui Bapak Wali Nagari, Bapak Yorong, maupun nanti Bamus. Selanjutnya tadi kami hasil berikan ke lapangan, ada beberapa arus sungai. Sungai, kayu-kayuan, artinya yang mengambat lajunya arus sungai ini, seperti kayu-kayuan, ini harus kita romanisasi dan harus kita bersihkan. Dan alhamdulillah, nanti malam sampai pagi itu ada tambahan alat berat. Yang dari PUPR itu, esemator PC200, ini sudah melorot dari PT Bagri arah ke Ketalamau. Dari Balai Provinsi, tadi kami sudah sekoordinasi dengan Kabit, PSDA, Bapak Andi, juga akan membantu satu unit esemator. Dan di Solo malam juga dia akan menuju ke Ketalamau. Itu beberapa langkah tentang konversasi sungai, dalam langkah mengantisipasi, agar tidak banjir, tidak melandang, ini kita matang dalam oleh. Selain itu, tim gabungan juga terlihat ikut membantu warga melakukan pembersihan material banjir di rumah-rumah warga dan di bahu jalan. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Siel Saputra, Padang TV.